Intro Halo guys, selamat datang kembali di my channel Hari ini kita lagi di IDS Round yang ke 5 IDS X YMX Bareng sama Davin, bareng sama Mas Al, gimana semua kabarnya? Baik Ini kita lagi trackwalk Tracknya lumayan kecil dan bumpy banget Sangat bumpy Jadi kita main di tempat parkiran IMX Kalo ini gue pake mobil apa kita cek aja di pedok ke abis So Adalah something kemarin Jadi Angle kit dari mobil ini tuh masih custom Custom punya Dan Caster sama cambernya tuh bener-bener Minim adjustable Jadi Casternya tuh Sebenernya intinya Caster itu kan Kemiringan Suspensi nih Kayak gini nih Jadi Caster itu Kalo misalnya Buat drifting Dia maju ke depannya Intinya Biar Ada Force feedback Tuh Jadi Steeringnya tuh bisa nge-counter Itu Kita gak bisa adjust Jadi Kayak rasanya mati gitu Ini gak mau muter Harus muternya manual pake tangan Dan cambernya juga Sangat minim nih Ya kalian liat aja Ini cambernya Berapa Kayak cuman Dua derajah kali ya Dua Dua setengah Kecil banget Jadi Rasanya aneh banget Guys Gue Ya Sekarang keterbatasan waktu juga Mobil E36 juga buat persiapan ke Malaysia Jadi kita Awalnya mau pake mobil E36 nya Davin Tapi ternyata Mas Al Di round ini ikut balap Jadi gue gak bisa pake Terus gue pake yang ini Dengan persiapan Seadanya Jadi Aduh Gak tau guys Bismillah aja lah Ya Semoga Semoga beres Apa yang bisa diusahain Kita usahain Kalo emangnya Belum Dapet podium juga Gue gak expect terlalu tinggi juga Jadi it's okay Kita Have fun aja di round ini So let's see what we can do So abis ini kita ada cek Up run Satu kali Satu kali Satu kali Terus Kualifikasi Kualifikasinya knock out Untungnya Kita 22 orang tuh Kalo gak salah tuh Pro Tapi kita main top 32 Ya lu gak dapet ini Dan nol pun tetep masuk Jadi ya Slow aja lah Kita freestyle aja lah di round ini Sip Tengah 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 Jadi guys tadi kita udah selesai warm up run And then Karena waktunya masih banyak Kita dapet Satu lagi practice run Di practice run yang terakhir Bisa maintain buat Oke, cuma karena qualifying masih jam 3, ini masih jam 12 So we decided to change the car back to A36 LQ9 Kondisi baru banget selesai rebuild engine Tadi, dan kita belum dyno Tapi seharusnya karena spek yang sama persis Should we find dengan bahan bakar yang sama Jadi, kita hope for the best, pray for the best Kita race tanpa dyno pertama kali Oh iya, plus juga sirkuitnya banyak bumpingnya Susah banget guys, jadi kayak Ya udahlah, kita ganti ke mobil yang A36 LQ9 And hope for the best, pray for the best, and pray for the best Oke Gini aja deh, ini yang pakai lo aja gimana? 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 selamat menikmati ini dia mobil E36 LQ9 tadi gue sempet ngetes di depan sana buat ngecek engine sama kopling baru tapi sebenernya semua oke kopling oke, engine oke ternyata aset rodanya putus sudah diganti, sudah aman dan sekarang lagi pasang lighting biar nanti malam bisa latihan jadi nanti malam bakal ada latihan dari jam 7 sampai jam 9 malam so kita bakal qualifying kurang lebih sejam lagi gue urutan keempat dari terakhir sesuai di kelas men so ya let's see what we can do tetap tonton aja guys terus super gue dan doain gue semoga hari ini bisa hasilnya bravo Terima kasih telah menonton 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 Juara 2, not bad Sayang banget tadi waktu final sama Bang Ziko Ada kena bumpiro Jadi ya, lagi ga beruntung aja So, congrats buat semua winner di semua kelas And, of course Bang Ziko juara 1 Jadi poinnya sekarang kita 2-1 And also, I wanna say thank you to all my sponsor Seven Speed, Akselera, Alkem And, semua tim mekanik, tim JMS Keluarga, temen-temen yang udah selalu support So, see you in the next volume Bye Thank you Thank you